selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati padahal yang mana kita jadi ini bentuk ini bentuk kalau kita lakukan insyaallah semuanya bisa gak ada gak mungkin daripada kita gak ada yang makan tapi apa semua dari kita itu pasti makan dan dan minum nah ketika kita makan dan minum itu ketika kita setelah makan dan minum mengucapkan kalimat alhamdulillah kita mendapatkan kerikutan dari Allah subhanahu wa ta'ala disini daripada para ulama banyak yang berpendapat apakah cuma terkhususkan daripada kalimat alhamdulillah atau yang lain itu banyak versi ada mengatakan cuma terkhusus daripada kalimat alhamdulillah ada sebagian mengatakan yang penting disitu ada kalimat memuji bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun itu kalimatnya kemudian daripada hadis ini ini menunjukkan bagi kita bahwa keutamaan anugerah dari Allah itu sangatlah besar dan Allah itu sangatlah pemurah kenapa kita makan Allah yang ngasih makan kepada kita kemudian kita minum dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita diampuni oleh Allah karena sebab kita makan dan minum dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ini salah satu anugerah kita dikasih kemudian kita makan yang menghabiskan kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah kita diampuni karena sebab ucapan kita Alhamdulillah ini mudah tidak ada dari kita ini yang tidak makan setiap harinya atau tidak minum makan dan minum suatu kewajiban tapi emang ketika kita setelah makan dan minum tidak mengucapkan kalimat Alhamdulillah kenapa ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu mengandung pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikatakan oleh Sidina Hasan ucapan ucapan yang kita yang kita ucapkan daripada Alhamdulillah wa ta'ala al-hasan ma min nikmatan illa walhamdulillah afdalu minha kenikmatan yang kita makan daripada dibandingkan dengan kalimat yang kita ucapkan Alhamdulillah lebih utama Alhamdulillah oh yang kita makan sate apapun yang enak menurut kita dibandingkan dengan ucapan kita Alhamdulillah ucapan Alhamdulillah itu lebih afdol dan utama kenapa banyak komentar para ulama karena Alhamdulillah itu bagi kita dapatkan setelah meninggal tapi kalau makanan yang kita makan itu urusan dunia mati selesai makanya kalimat Alhamdulillah itu lebih utama daripada yang kita kita makan makanya emang ketika kita selesai makan atau selesai minum padahal itu suatu kewajiban bagi kita tapi kita lupa untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah kemudian daripada hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita salah satu daripada kesunahan setelah makan atau setelah minum dan adab-adab setelah makan dan ketika makan dan minum itu sudah dijelaskan oleh guru kita ketika di majelis alibadat mungkin banyak lupa bisa dicari lagi adab-adab makan yang telah dijelaskan di dalam salah satu tafsir kenapa sih kok disunakan setelah makan dan minum itu mengucapkan Alhamdulillah awalnya itu Alhamdulillah kemudian setelahnya Alhamdulillah kenapa salah satu alasannya adalah ikhidra biahlil jannah mengikuti penduduk surga kenapa ketika penduduk surga ketika makan Bismillah selesainya Alhamdulillah bahkan salah satu kesunahan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah ketika makan bersama pelankan supaya apa kita Alhamdulillah bersama makan talaman Alhamdulillah seakan-akan ini menunjukkan bahwa ini makan selesai tapi apa ucapkan secara pelan karena ini salah satu kesunahan kemudian hadis yang kelima belas hadis ini direwayatkan oleh sahabat Abi Musa radiyallahu'an anin nabi sallallahu'alaihi wasallam kita sebagai orang muslim itu mempunyai kewajiban sedekah hadis sebelumnya itu kita mempunyai kewajiban untuk bersedekah sebanyak persendian yang kita punya kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah gimana menurutmu jika hamba itu gak mempunyai apa-apa katanya saudara kau gak punya dicari uangnya gak ada karena terlalu miskin katanya Rasulullah kalau emang dia gak punya harta ya dia bekerja untuk apa untuk bekerja biadai jadi kerja dengan tangannya bekerja dengan tangannya kemudian dia memberi manfaat kepada dirinya oh kita kerja kemudian dapat kita kasih manfaat kepada diri kita mungkin dengan makan atau minum atau kebutuhan kita yang yang lain kemudian selesai kita kebutuhan kita kemudian kita bersedekah kemudian bersedekah ya Rasulullah gimana menutupmu jika kita ini atau sebagian orang itu gak mampu untuk bekerja gak mampu untuk bekerja kalau gak punya uang kemudian kita kerja gak bisa gimana saudakanya ya Rasulullah berarti menolong orang yang gak mampu dengan apa dengan perbuatan dengan apa dengan fiilnya dengan apa dengan pemikiran atau lain sebagainya jadi menolong orang yang gak mampu atau orang yang membutuhkan kalau arah itu ilham yasati ya Rasulullah jika seandainya gak mampu juga untuk menolong gimana ya murubil ma'ruf awil khairi kalau memang gak bisa itu semuanya maka dia memerintahkan kebaikan memerintahkan kebaikan kebaikan apapun yang itu termasuk kebaikan kemudian katanya sahabat kalau dia seandainya gak mengerjakan mampu pasti mendapatkan pasti tapi kesempatan ada kemampuan tapi gak dilakoni apa gak mau melakukan memerintahkan kebaikan emang gak mampu itu semuanya gak mau mengerjakan itu semuanya maka dia mencegah daripada kejelekan kenapa mencegah dari kejelekan itulah sodako sodako atas siapa pertama atas dirinya kalau kita melakukan kejelekan berarti kita menghancurkan diri kita tapi kalau kita gak mau mengerjakan kejelekan berarti kita bersederga diri supaya menyelamatkan daripada api neraka dan mengerjakan sodako atas yang lainnya kenapa ketika kita mencegah dari kejelekan orang yang lain terhalang daripada kejelekan yang kita lakukan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati